Sumber kedua kita yaitu Ibu Inna Gantika Sirait, AMK, beliau perwakilan dari DPK, PSIK, Uwin Sarif Hidayatulong. Baik, sebelum memulai acara perlu sebelumnya, saya bacakan tata tertib selama nursing Juminar bahwa yang pertama, setiap peserta harus sudah mengisi formulir registrasi pada saat masuk ruang Juminar. Yang kedua, semua peserta menggunakan nama diri pada aplikasi Zoom yang digunakan tidak menggunakan nama perangkatnya. Yang ketiga, gunakan video sesuai dengan kebutuhan, gunakan pakaian yang sopan. Yang keempat, peserta dapat dikeluarkan bila tidak mematuhi tata tertib. Baik, beranjak ke acara berikutnya, ijitkan saya meminta kepada Bapak Dr. Sigit Mulyonolog Magister Nersik untuk dapat memberikan sambutan serta membuka acara Juminar Nursing pada hari ini, yang ke-260. Waktu dan tepat, kami persilahkan kepada Bapak Sigit Mulyonolog. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Paca Susanti, Spesialis Keperawatan Komunitas. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Bapak-Ibu kalian, pertama saya memulakan maaf kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Harifadillah, yang seugianya membuka acara pada Juminar yang luar biasa, ini terkait dengan UKS, bersama kita, namun beliau memandatkan kepada saya untuk bisa membuka acara ini. Selanjutnya, saya ucapkan yang saya hormati, pertama Bapak Ketua Harifadillah, kepada Ibu Sekjen, Ibu Dr. Piti, Ibu Bapak Pendara Umum, Bapak Apri, yang hadir pada acara ini. Kemudian, yang saya hormati juga, pembicara kita yang luar biasa, ini kita kehadiran pembicara yang luar biasa dari Ibu Ina. Ibu Ina ini, ternyata beliau pengalaman sekali. Nama lengkapnya Ibu Ina Gantika Sirait, AMK. Beliau adalah anggota atau pengurus di BPK BPNI. Beliau adalah ISNA, ada anggota ISNA, International School Nurse of Asia, member. Beliau benar-benar praktikal, School Head Nursing atau Kesejahteraan Sekolah. Kemudian, pembicara berikutnya yang luar biasa adalah Ibu Ati. Ini nama panggilannya, nama lengkapnya adalah Nes Rohyaiti, MKEP SP Kepertan Komunitas. Selanjutnya, yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian, perawat-perawat Indonesia yang luar biasa, dari Sabang sampai Meruki. Saya melihat di sini ruang Zoom itu ada sekitar 540, yang luar biasa saya sapa ya. Selamat datang, selamat bergabung di dalam acara Zoom Minar kita ya, PPNI yang sudah kesian, yang luar biasa ya, sudah ke 260. Ini kalau misalnya termasuk Guinness Record ya, masuk luar biasa. Kita seminggu dua kali melakukan Zoom untuk sharing pengetahuan. Bapak-Ibu sekalian, perawat-perawat seluruh Indonesia yang kami banggakan ya, Alhamdulillah pada siang ini, dalam suasana pandemi yang lagi puncak ya, pandemi COVID-19 lagi puncak, namun kita masih menyempatkan untuk menimba ilmu, sharing pengetahuan ya, untuk bisa meningkatkan profesionalisme kita semua. Topik hari ini adalah kesehatan sekolah. Nah, ini adalah topik yang sangat penting sebenarnya ya, di masa kesehatan kita sedang terpuruk ya, namun dengan UKS itu, kita membangun dasar kesehatan ya, kepada anak-anak sekolah, ya mulai dari TK, dari mulai PAUD, ya TK, SD, SMP, sampai kepada SMA. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan bahwa sangat sayang ya, Indonesia ini tidak memahbakan perawat ya, untuk bisa meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah. Saya sedikit mengutip pengalaman saya ya, saya magang di Kanada itu tiga bulan ya, Siti Australia saya magang, ada enam bulan juga saya aktif di kegiatan sekolah, bahwa investasi ya, negara untuk meningkatkan kesehatan sekolah itu benar-benar dibebankan atau diberi tanggung perawat ya, untuk bisa membina kesehatan sekolah, mulai dari sangat basic ya, seperti misalkan cuci tangan ya, dia berapa itu nyeberang jalan ya, kemudian bagaimana dia makan, minum, istirahat, olahraga, sunburn atau bagaimana menjegah sinar matahari, sampai tingkat psikologi, bagaimana dia bisa ramah, etika, sampai kepada bagaimana membina saling menghormati antar teman. Nah, saya pengalaman itu luar biasa ya, saya kalau bisa cerita itu, justru anak-anak kecil itu di sana main-main api, main silet itu dia udah biasa. Kenapa? Karena diajarkan ya gitu. Kalau kita kan dilarang, dimarah-marahin ya, kalau mereka diajarkan nyeberang jalan, listrik, dan sebagainya. Nah, maksud saya ingin cerita bahwa perawat yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa membentuk perilaku sehat sangat basic sampai kepada level penyakit, kepada semua anak sekolah, mulai dari level PK, SD, SMA, sampai SMA. Nah, sampai level SMA lah itu dikatakan lulus kesehatan ya. Jadi dia dapatlah lulus kesehatan. Nah, dengan demikian, anak-anak itu nanti menjadi dewasa, kita lepas menjadi anak-anak yang sudah pandai kesehatannya, seramah diri. Ya, bukan saja nolus saja. Tapi pengetahuan sikap dan perilaku dia. Ini saya pernah ngetes luar biasa ya. Ya, suatu saat saya, waktu saya bermain di teman saya, dulu Ibu Maria, Ibu Maria ya, itu staff dosen FIKA, saya diajak ke pantai sama anak kecil, anak BK. Tanpa ada komando, itu otomatis anak-anaknya itu dia pakai sunblock, otomatis dia bawa minum, otomatis dia bawa payung, otomatis dia bawa persiapan. Siapa yang mau siapkan anak-anakmu? Pinter banget itu. Ibunya, bukan. Ini diajari oleh perawat sekolah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, perawat Neser Indonesia, berdasarkan pemahaman itu, berarti betapa sayangnya perawat ini belum banyak dilibatkan. Atau mungkin sangat sayang pemerintah ini belum memanfaatkan perawat sekolah menjadi aset yang bisa mencerdaskan bangsa, menjaga kesehatan bangsa untuk bisa kita masuk kepada kesehatan sekolah. Alhamdulillah, pada momen ini, keman sejauh, seluruh Indonesia, malilah ya, mungkin setelah kita mendengar dua narasumber kita yang luar biasa, pengalaman evidence-based practice dari Ibu Ati, dari Ibu Ina, yang pengalaman biasa. Semoga kita terinspirasi. Kita terinspirasi menguatkan barisan perawat seluruh Indonesia agar mulai peduli kepada kesehatan sekolah. Nah, karena apa? Karena aset itu menjadi cikal bakal generasi kita mendatang. Kalau saya sebenarnya berkali-kali sering ketemu di momen-momen keman kes, tapi mungkin dorongannya kurang kuat. Saya mengatakan, ya sebelah-belahkan saja, ya mohon maaf lah, generasi muda ke depan kita itu adalah generasi muda yang sangat berisiko. Saya bilang, kenapa sangat berisiko? Ya, karena apa? Kita lihat saja, perilaku mereka belum benar-benar mantep. Untuk perilaku basic, di PHP saja belum mantep. Belum cuci tangan yang benar, belum nutris yang bagus, belum olahraga, bergadang tiap hari. Bahkan, kalau kita lihat, tren penyakitnya itu sudah luar biasa. Penyakit DM, hipertensi itu kan karena penyakit masalah perilaku. Yang juga hal-hal lainnya terkait dengan kecelakaan, injuri. Itu kan juga, karena negara kita tidak mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa main, naik motor dengan aman. Negara tidak mempersiapkan naik sepeda dengan aman. Sehingga luar biasa, banyak remaja anak muda yang mati sangat sayang. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai keterampilan bagaimana mengendalai motor, pakai helm, dan sebagainya. Itulah, saya pernah ngecek riset, itu kan lucu. Alasan anak-anak, kenapa kamu pakai helm? Biar nggak ditangkap polisi. Itu kan konyol istilahnya. Nah, itulah Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau menurut saya, ini momen penting, dan juga memberikan gerakan nasional, bagaimana perawat Indonesia bisa berperan, bertanggung jawab untuk bisa membina kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari TK sampai SMA, menjadi generasi yang hebat. Menjadi generasi yang pandai tentang kesehatan. Jadi, mereka adalah generasi yang tidak berisiko yang saya sampaikan. sangat sayanglah pada usia-usia 38 sudah berjatuhan kena dipertensi, kena DM, percelakaan, kestrum listrik, dan sebagainya. Itu kalau menurut saya hal-hal yang disayangkan. Nah, UKS nanti sangat berperan di dalam membina kesehatan TK, SD, sampai SMA. Kalau SMA itu luar biasa. Sebenarnya, saya sendiri melihat bagaimana pembinaan SMA itu lebih kepada psikososial, dan juga behavior berkait dengan reproduksi. Itu sangat-sangat dasar. Tetapi kan kadang-kadang orang kita malu mempercayakan itu. Tetapi itu harusnya secara gamblang mereka kita ajak diskusi bagaimana kamu menjaga reproduksi kamu supaya kamu juga bisa membuahkan generasi yang tangguh juga. Bapak Sekulian, kalau saya ngomong bicara anak sekolah nanti saya tidak jadi pembicaraan. habis-habis ya. Jadi, kita dengankan lah bagaimana narasumber yang luar biasa yang pada siang hari ini untuk bersama kita membagi sharing pengetahuan kepada perat Indonesia agar termotivasi bersama, berjuang untuk generasi mendatang generasi pandai, tangguh, dan sehat. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga kita terjaga kesehatan dan bisa bersama-sama seri pengetahuan dan berkah ya. Begitu Bu Fajar. Ini sambutan mewakili Pak Ketua dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doktor Sigit Mulyono Magister Nursing. Luar biasa Pak atas pencerahannya ya sebelum kita kedua narasumber kita pengantarnya emang kita perlu sekali sudah fokus juga untuk anak usia sekolah karena generasi-generasi anak bangsa biar lebih hebat ya. Jangan sampai angka stunting menjadi meningkat nih Pak Sigit. Kebetulan Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia Pak Sigit ini adalah dosen saya juga tanpa ada beliau saya tidak mungkin menjadi spesialis komunitas. Terima kasih Pak Sigit. Baik, ke acara selanjutnya yang topik pertama yaitu peran perawat dan evidence-based practice dalam penerapan School Heart UKS yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Rohayati Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya kebetulan Bu Atini CV-nya banyak Bu mohon izin ya Bu tidak semuanya saya baca beliau ya beliau merupakan anggota PPNI DPK Rumah Sakit Mitra Keluarga beliau juga menjabat menjadi anggota IPKKI kemudian beliau berasal dari koordinator beliau menjabat sebagai koordinator program studi pendidikan profesi nurse tikus Mitra Keluarga Bekasi ya Bu Ati ya beliau juga sebagai editor Jurnal Mitra Kesehatan luar biasa mohon izin Bu Ati untuk pemaparan selama 30 menit selanjutnya nanti akan diberikan kepada narasumber yang kedua baru diskusi tanya jawab oleh teman-teman semuanya silakan Bu Ati baik terima kasih Ibu Fajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Ibu seluruh perawat baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri saya lihat sudah luar biasa ini sudah 637 ya yang ada di ruang Zoom ini semoga Bapak Ibu semua perawat yang ada di lapangan senantiasnya diberikan kesehatan kekuatan di puncak pandemi ini ya selamat datang juga bagi para mahasiswa calon perawat sepertinya ada beberapa kalau saya lihat ini masih mahasiswa ya mudah-mudahan para mahasiswa adik-adik sekalian nanti bisa menima dan menyimak ilmu dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini mohon izin saya share screen Bu Pajar silakan Ibu Ati suara saya clear ya Bu ya clear bagus jelas yang saya hormati juga Bapak Sigit dan para dosen saya di FIKUI yang sudah mencetak saya menjadi seperti ini terima kasih tanpa Bapak Ibu sekalian tentu saja saya tidak akan menjadi seorang spesialis keperawatan komunitas seperti ini ya Bu Pajar ya terima kasih atas ilmunya mohon izin saya share apa yang sudah saya pelajari mudah-mudahan ini menjadi salah satu penguatan bagi kita semua perawat di lapangan khususnya yang tertarik dengan schoolhouse atau kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah UKS usaha kesehatan sekolah baik Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa sekolah itu merupakan sebuah tempat yang dimana anak-anak kita sebelum pandemi menghabiskan waktu terbanyak di sekolah bagi sekolah-sekolah yang tidak full day sekitar 6-8 jam mereka di sekolah ada sekolah full day atau mungkin boarding school bahkan sampai dari pagi sampai sore bahkan menginap di sekolah seperti itu dan kita juga tahu apabila melihat ke data statistik bahwa anak-anak dari rentang usia TK sampai SMA itu merupakan penduduk terbanyak secara demografi penduduk terbanyak ini adalah aset kita di masa depan mau kita apakan negara ini mau menjadi seperti apa tergantung anak-anak yang kita bimbing kita dan bimbing saat ini dan anak-anak kita ini akan melalui waktu yang cukup lama di sekolah bila dia reguler bukan kelas akselerasi mungkin sekitar 12 tahun dari TK SMA bahkan lebih ya kalau dengan TK 2 tahun saja sudah 13 tahun mereka ada di sekolah dan sekolah ini memiliki peran penting banget dalam memfasilitasi perkembangan anak baik perkembangan sosial kemudian pertumbuhan fisiknya juga kalau tadi Bu Pajar menyinggung terkait dengan stunting betul sekali perkembangan fisik anak juga salah satunya adalah difasilitasi oleh sekolah kemudian perkembangan psikologi gitu ya sekarang banyak isu kalau waktu tatap muka mungkin balingnya itu langsung kalau sekarang cyber baling yang melalui media sosial termasuk juga perkembangan intelektual anak jadi bila kita mau anak kita sehat bila kita mau bangsa kita ke depannya sehat memiliki sumber daya yang kuat ya memang sekolah ini menjadi salah satu titik yang akan mencetaknya gitu ya dan oleh karena itu karena sekolah itu kompleks ada guru ada orang tua ada komite ada masyarakat sekitarnya ya bagi yang swasta mungkin ada yayasan pemangku kepentingan lain maka bila kita ingin menciptakan sebuah sekolah yang sehat kita butuh desain yang multi komponen artinya melibatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dengan sekolah tersebut plus melibatkan resep yang mencetak anak itu apa resepnya di dalam pendidikan resep yang akan mencetak seorang siswa atau murid ini adalah kurikulum jadi bila kita mau anak kita sehat maka kurikulumnya ini harus terintegrasi dengan kesehatan gitu ya kemudian gurunya orang tuanya anaknya masyarakatnya juga harus kita garap terintegrasi dengan kesehatan sehingga pada akhirnya literasi kesehatan meningkat pengetahuan tentang kesehatan meningkat jadi dia bisa milih nih mana yang hoax mana yang bukan gak asal caplock aja main share di media sosial gitu ya baca dulu telah ah dulu kenapa karena sudah kita kasih bekal sebelumnya pengetahuannya gitu oleh karena itu maka kita butuh untuk menekankan pendidikan terkait kesehatan pada setting sekolah ini bila kita ingin ke depannya anak-anak kita generasi bangsa kita itu menjadi generasi yang sehat dan tangguh ya seperti itu yang saya sampaikan dalam overview baik kita lanjut nah ini kompas aja agar kita tidak terlalu kemana-mana kita beranjak dulu dari yang 0 ya dari titik 0 apa sih school nurse apa sih perawat sekolah kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya agak jarang artinya kita punya usaha kesehatan sekolah kita punya UKS tapi istilahnya bukan perawat sekolah gitu bapak ibu dan para mahasiswa jadi dari NISN ya disini persatuan perawat sekolah yang ada di Amerika itu disampaikan kalau school nurse itu merupakan area praktek profesional yang spesialisasi jadi dia khusus yang ada di sekolah tugasnya adalah untuk mendampingi agar anak-anak sehat secara akademik juga sukses gitu ya kemudian ya mereka bisa untuk mencapai ya cita-citanya sepanjang hidup maaf artinya mereka bisa menentukan saya mau jadi apa saya mau seperti apa karena kita sudah bekali dari sisi kesehatannya baik fisik maupun mental ya nah di kita di Indonesia UKS ini sudah ada payungnya payung hukumnya sudah ada SK ya peraturan bersama dari empat menteri karena ini dibawah empat kementerian dari menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian menteri agama karena ada sekolah-sekolah yang dibawah menteri agama seperti madrasah atau sekolah-sekolah yang berbasis agama misalnya sekolah katolik sekolah islam seperti itu kemudian menteri kesehatan serta menteri dalam negeri di peraturan tersebut dijelaskan secara gamblang apa bagaimana siapa yang ada dan apa yang harus dilakukan di dalam program UKS ini nanti ada beberapa yang saya cuplik pada materi saya untuk detail lengkapnya Bapak Ibu Saudara nanti bisa unduh sendiri karena sudah saya sertakan di poin referensi nanti untuk bisa mengunduh referensi-referensi yang saya gunakan kemudian di tahun 2021 ini saya mengutip dari sekali lagi dari asosiasi School Health di Amerika di Amerika saja untuk public school untuk sekolah-sekolah yang negeri itu hanya 52 persen yang punya full-time nurse yang punya nurse yang seperti Bu Ina pembicara kedua kita hari ini yang full ada di sekolah sisanya ya tadi ada yang bukan nurse ada yang dari klinik atau kalau di kita puskesmasnya yang nanti akan datang ke sekolah-sekolah artinya bukan full-time nurse gitu ya nah kenapa sih kok school nurse ini penting gitu ya kenapa kok harus ada gitu ya jadi bagi para mahasiswa khususnya mungkin atau yang belum bekerja jadi perawat itu tidak hanya berada di klinik Bapak Ibu dan rekan-rekan perawat itu tidak hanya berada di rumah sakit kita juga bisa berada di berbagai sektor salah satunya adalah di sekolah ya dan kenapa itu penting ini saya ambil dari salah satu studi di Eropa ini mereview dari lima negara disampaikan bahwa ternyata dari school health yang ada di lima negara di Eropa itu kalau dilihat dari sisi ketenagaan mostly adalah perawat walaupun ya sebagian kecil ada yang dokter ada yang bidang kesehatan lain tapi sebagian besarnya adalah perawat kenapa perawat mungkin para siswa keperawatan yang lagi menimba ilmu masih fresh di kepalanya kita belajar itu borongan banyak banget yang kita pelajari dari mulai fisik psikologis budaya semuanya kita pelajari jadi istilahnya ilmunya sangat-sangat komprehensif kalau kita mau gunakan untuk membantu anak-anak dan warga sekolah untuk sehat gitu ya kemudian selanjutnya ini penelitian yang kedua ini saya highlight ya saya kasih garis untuk poin pentingnya jadi dengan adanya tadi school nurse dengan adanya usaha kesehatan yang ada di sekolah ternyata ini dapat meningkatkan salah satunya adalah kesehatan dan identifikasi masalah-masalah kesehatan jadi kalau Bapak Ibu lihat di kesimpulan di conclusion di sini perawat itu bisa memfasilitasi identifikasi faktor resiko penyakit sejak dini jadi kalau ada anak misalnya yang biasa pingsan mungkin karena asma atau karena hipoglikemi atau karena hal lain yang mungkin enggak ada perawat di sekolahnya yaudah gedublak aja pingsan tapi bila ada perawat di sekolahnya kita bisa ajarin dari awal biar temannya itu mengantisipasi nih tanda-tandanya anak hipoglikemi begini tanda-tanda anak misalnya sesek yang mungkin kadar oksigennya turun begini jadi sudah ditreatment dari awal sudah dikasih tahu dari awal sudah ditangani sejak awal itu salah satu hal yang barangkali bisa tadi untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah ini agak banyak saya untuk kenapa harus itu penting ya biar kita sama-sama membuka awasan kita gitu ya dan perawat sebagaimana yang mungkin sudah tertuang di dalam kurikulum salah satu capaian yang harus kita cetak buat lulusan yang menjadi perawat adalah dia harus mampu menjadi edukator salah satunya bagi school nurse adalah dia harus mampu mengedukasi memberi pengetahuan kepada siapa tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada orang tua siswa karena anak cepat dengan orang tua jadi kalau anak saja yang kita kasih tahu capaiannya tidak akan semaksimal ketika orang tua juga kita kasih tahu gitu ya kemudian tidak hanya itu tidak hanya ngasih tahu tidak hanya edukasi perawat pun punya kemampuan apa kemampuannya dia mampu untuk satu men-setting lingkungan sekolah menjadi lebih baik karena perawat itu sudah dibekali bagaimana kesehatan lingkungan gitu ya kemudian perawat sekolah juga dia harus mampu merencanakan fundingnya ini duitnya dari mana program ini duitnya dari mana dan di akademi sudah ada itu entrepreneur terus di pembelajarannya economic of health pembelajarannya jadi ya tadi perawat itu merambah segala area pada saat sekolah ya termasuk perawat juga bisa menangani kondisi-kondisi kronik di sekolah kondisi kronik pada siswa kondisi kronik pada gurunya juga jadi guru juga termasuk garapan school nurse tidak hanya siswanya ya dan tadi salah satunya termasuk juga edukasi nah ini yang oran ini mungkin ini jadi salah satu concern kita di masa pandemi ini walaupun ini setting pandeminya bukan setting pandemi COVID jadi pada pada masa pandemi H1N1 gitu ya Repman dan kawan-kawan ini meneliti ternyata seorang perawat sekolah itu dia memiliki peran yang sangat-sangat vital di sekolah salah satunya untuk apa surveillance mengetahui siapa siapa dari mana berapa gitu ya mensurvey gitu ya siapa saja yang sakit yang punya faktor resiko dan sebagainya kemudian menekankan pentingnya hand washing hand hygiene gitu ya bila perlu pakai buku monitoring bila perlu pakai semacam ada reward oh kamu kalau misalnya cuci tangan dirapotnya tak kasih bintang nanti kalau bintangnya 10 bisa ditukar misalnya dengan apa misalnya ada reward apa dia bisa jadi duta misalnya duta kesehatan kalau di TK kan seperti itu ya duta kesehatan dia senang tuh dapat medali dapat bintang gitu ya senang dia gitu ya kemudian dia juga bisa mempromosikan promoting proper technique for coughing batuk nih lagi covid nih bagaimana teknik batuk yang efektif bagaimana bersin yang baik dan benar tentunya secara kesehatan bagaimana menggunakan masker yang benar ini masker saya kayaknya mencong saking semangatnya mencong ya jadi mohon maaf jika kelihatan mencong disitu ini saking semangatnya menyampaikan materi sampai dia turun sendiri gitu ya nah ini penting untuk dilakukan pada saat pandemi oleh seorang school nurse kemudian ini di end of slide kenapa ini penting jadi kalau dikaitkan dengan sisi akademik saya kutip dari ada dua penelitian ternyata dengan adanya kesehatan di sekolah usaha kesehatan di sekolah school nurse ini sisi akademik juga terlihat baik jadi mahasiswa jarang bolos kalau belajar itu dia konsen kenapa? karena dia sehat secara secara hemodinamik dia tidak tidak kekurangan oksigen dia nutrisinya cukup karena HB-nya cukup gitu ya otomatis dia kan energinya full untuk belajar tidur pun cukup karena dia sudah diedukasi orang tua juga sudah diedukasi berapa jam tidur yang baik untuk anak termasuk makanan juga jadi secara akademik peningkatan pencapaian akademiknya juga akan baik gitu ya dibandingkan dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki layanan kesehatan di sekolah gitu ya bagaimana dengan kita di Indonesia ini kan ceritanya nih kalau dilihat namanya orang bule semua nih orang luar negeri semua nih bagaimana di Indonesia nah saya sudah berselancar kepada database-databes ilmiah memang untuk riset-riset skala besar di lingkupnya UKS ya khusus meng-capture program dan outcome-nya keberhasilannya berapa memang secara evidence sebelum menemukan evidence yang cukup baik ya pengalaman saya pada saat saya residen kebetulan saya peminatannya memang di school health ya school health waktu itu saya menggarap 14 sekolah memang betul sekali jadi pada sekolah yang concern dengan kesehatan dari sisi kesehatan fisik kemudian dari sisi kesehatan mental kalau tadi Pak Pajar menyinggung kesehatan mental Pak Sigit juga menyinggung kesehatan mental dari sisi capaian nilai akademik itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang dia tidak ada program kesehatannya ya kalau di kalau di kita di 14 sekolah yang saya garap itu memang satu tahun saya di sana itu kan dia tidak punya full time nurse ya tidak ada jadi memang gurunya menjadi perpanjangan tangan yang sudah dilatih beberapa sekolah yang memiliki komitmen baik itu sampai ada yang punya program home visit ke rumah setiap bulan ada program apa ya namanya bekal sehat di sekolah gitu ya ada program memasak jadi ada jadwalnya memasak makanan yang sehat gitu dengan anak tetapi secara riset-riset yang berkualitas baik memang kita belum bisa memaparkan karena skupnya masih skup yang kecil mungkin ini PR juga buat kita semua Bapak Ibu calon mahasiswa yang tertarik di bidang ini yuk kita meriset biar kita bisa berbicara juga tadi kalau Pak Sikit bilang ke pemerintah hanya gaungnya kurang nih barangkali data kita yang memang belum powerful Pak yuk kita berangkat dari data kan evident based kita berangkat dari data baru kita nanti berbicara gitu ya baik mari kita lanjut nah ini selayang pandang saja terkait siapa sih sasarannya ini saya bandingkan ada dua dari CDC ya dari CDC dengan dari peraturan kementerian kita tadi yang empat kementerian jadi kalau di CDC saya kutip dari Stanhope buku Stanhope dan Mike Ewan ini ada dikelompokkan menjadi tiga sasarannya sasarannya ada yang individual artinya satu orang satu orang bisa siswa saja bisa guru saja bisa staff sekolah family artinya siswa dan keluarga community artinya lingkungan keseluruhan lingkungan sekolah ada pak gurunya ada begurunya ada anak-anaknya ada petugas kantinnya semuanya gitu ya nah di pedoman UKS juga ternyata ada tapi dia dipisahin menjadi primer sekunder tersier yang primer siapa siswanya doang siswanya itu yang akan digarep agar dia sehat agar skill terkait life skillnya khususnya terkait kesehatan juga meningkat perilakunya juga sehat gitu seserah sekundernya siapa? guru, orang tua TP itu tim pembina tim pembina UKS karena kalau di Indonesia sesuai peraturan tim pembina UKS itu berjenjang dari level puskesmas pelaksana kecamatan kemudian sampai nanti di pusat sampai di pusat nah kemudian yang ketiganya tersier tersier ini bentuknya kelembagaan kalau lembaga kan pasti istinya dalamnya kan ada peraturannya ada sarananya mungkin kalau yang swasta ada yayasannya dan sebagainya ini pengelompokan sasaran yang ada di pedoman UKS yang ada di kita di Indonesia agak beda dikit ya dengan yang dari CDC gitu ya baik nah sekarang kita cerita terus butuh berapa dong Bu Ati biar sekolah saya sehat gitu butuh berapa perawat sih kalau saya misalnya kalau saya punya sekolah dan saya mau anak-anak saya sehat di sekolah saya kutip dari Stenhoff gitu ya ini juga mengutipnya beberapa riset tentunya Stenhoff ini yang pertama adalah standar pendidikan karena tadi di awal di apa namanya di definisinya itu adalah profesional ya profesional services otomatis kan kalau di nursing itu profesional itu setara dengan profesi minimal gitu ya dan tentu saja punya STR ya kalau di kita kalau di luar negeri kan RN ya punya sertifikat RN ya harus punya STR apalagi dengan exit exam sekarang tak ada STR oh tak lulus hukum ya tak ada STR ya tak ada iasa kan seperti itu kemudian karena dia juga nanti akan memberikan penanganan langsung bila ada yang sakit sangat penting dia harus punya pengalaman klinik ya 2 sampai 3 tahun dimana di rumah sakit tentunya yang komprehensif kenapa karena di rumah sakit itu kan apa ya keputusan klinis lain-lainnya itu bisa dipelajari lebih banyak gitu dia harus tahu dan dia harus sudah terlatih memiliki sertifikat khusus untuk pelatihan school health school health nurse maksud saya nah ini rasionya bila sekolahnya umum dalam arti SD-nya SD umum bukan SLB SMP-nya umum SMA-nya umum TK manapun TK yang umum ya bukan TK untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa rasio yang bisa diambil dari yang yang terendah ini satu perawat berbanding 500 siswa jadi kalau SD misalnya punya enam kelas kebetulan misalnya satu angkatannya itu enam jenjang ya kelas satu sampai kelas enam satu jenjangnya dua kelas misalnya satu kelasnya ada lima puluh gitu ya lima puluh berarti kan kelas satu aja seratus sampai kelas enam berarti kan enam ratus ya cukuplah satu perawat ini kita bicara satu sekolah bagaimana kalau ternyata misalnya Bapak Ibu punya sekolahnya berjenjang dari TK SD SMP seperti mungkin sekolahnya Bu Ina TK SD SMP SMA misalnya ada dihitung aja ada berapa total siswanya oh ternyata ada 800 oh ternyata ada 3000 sampai 3000 bila dia tidak berkebutuhan khusus satu perawat masih cukup ya kalau tidak berkebutuhan khusus tapi bila dia memiliki siswanya itu mayoritas punya kebutuhan khusus kemudian dia sakit kompleks sakit kronik ini pilihannya ada dua kalau hanya medical aja contohnya banyak yang asma yang DM sekarang banyak anak-anak yang DM juga kemudian mungkin darah tinggi hipertensi itu usia-usia belasan sudah muncul sekarang seperti yang tadi Pak Sigit katakan dan memang itu betul satu perawat berbanding 225 kurangkali cukup tapi bila dia kompleks sudah tadi secara medis juga dia tidak sehat tapi dia juga ada masalah lain misal perkembangannya terganggu atau ada masalah emosional misalnya maka kita tidak bisa banyak satu berbanding 125 ini dari teori jadi bila kita mau tadi bangsanya sehat anak-anaknya sehat masa depannya sehat ya memang butuh tinggal dikalikan saja kalau misalnya disini ada Bapak Ibu yang di puskesmas penanggung jawab program kan kalau di pemerintah selama ini kan PJ ya PJ program ya penanggung jawab program kalau di daerah Jabodetabek mungkin satu puskesmas itu satu kelurahan satu kelurahan saja sekolahnya banyak ada yang sepuluh ada yang lima belas bayangkan kalau ada sepuluh sekolah satu sekolahnya saja seribu misalnya siswanya sudah sepuluh ribu ibu memegang siswa siswa kan tidak hanya siswa Bapak Ibu tapi siswa plus orang tua belum gurunya jadi kalau Bapak Ibu tangtingtung banget gitu bingung mana duluan mau dikerjain ya paham banget belum lagi kalau di kita kan tidak ada seorang penanggung jawab program di puskesmas itu murni cuman pegang satu program itu saya belum pernah menemukan rata-rata double triple gitu ya bahkan mungkin empat program sekaligus ya gitu jadi ya sangat kebayang bagaimana dia membagi waktu antara pekerjaan yang ini dan pekerjaan yang itu nah ini kita masih berbicara tentang sumber daya terus di Indonesia siapa kalau tadi kan di depan nurse nurse gitu ya terus kalau UKS atau usaha kesehatan sekolah yang di Indonesia siapa dong gitu ya petugas kesehatannya ini saya compare dari dua rujukan pemerintah ya ada dari pedoman pengembangan UKS di sekolah dan madrasah ada dari peraturan bersama empat kementerian kalau Bapak Ibu bisa lihat disini yang tertulis adalah unsur petugas UKS garis miring M dan puskesmas ini dari Kemendikbud kemudian yang dari ini dari peraturan bersama pasal 20 ayat 2 ini saya gedein sengaja puskesmas artinya puskesmas atau petugas puskesmas itu kan tidak identik dengan perawat Bapak Ibu bisa siapa saja ya bisa dokter bisa dokter gigi bisa didan gitu ya artinya bila saat ini di puskesmas Bapak Ibu memang PJnya itu heterogen ya memang karena peraturannya pun ya seperti ini gitu ya nah ini saya mengintip kembali kepada Permen KSRI nomor 4 tentang standar pelayanan minimal saya mau mencari cakupannya berapa sih yang mau dicapai gitu ya peningkatan outcome-nya berapa sih SDM-nya siapa sih ternyata tenaga kesehatan ini ya itu tadi yang saya sampaikan dari mulai dokter sampai kesmas itu bisa ya yang non-kesehatannya guru sama kader ya yang sudah dilatih jadi kalau dari TK kalau tadi Pak Sikit bilang dari TK sampai SM TK TK ini namanya bukan dokcil kalau di TK itu yang saya temukan ya di TK itu adalah duta kesehatan jadi dia bakal menjadi contoh buat teman-temannya kemudian di SD di SD namanya masih dokcil ya masih dokter kecil ya dan saya terakhir kali bulan Maret ya bulan Maret tahun ini kemarin itu pengabdian terkait COVID di sekolah pada dokter kecil saya kan maunya seperti referensi oh 10% dari total siswa ternyata di sekolah tersebut yang tersedia hanya 27 orang padahal siswanya banyak gitu ternyata dari 27 orang yang ingin saya latih itu karena kita daring kalau daring kan kalau anak-anak iklannya banyak ya Bapak Ibu dari mulai sinyal hilang lah dari mulai apalah gitu ya keluar masuk keluar masuk tersisa di akhir tinggal 14 gitu bayangin bagaimana dia bisa mentransfer kepada temannya padahal kan harapannya dia bisa mentransfer jadi dokter kecil KKR itu kalau di kader kesehatan remaja itu kalau di SMP SMA itu 10% dari total siswa jadi kalau siswa ada 1000 ya mereka 100 berarti itu yang ideal gitu ya nah ternyata ini saya highlight nih saya kasih panah ternyata disini dan di tiga tadi rujukan yang tadi saya tidak menemukan berapa sih rasio tenaga kesehatan apapun jenisnya tenaga kesehatan itu dengan siswa mungkin bagi Bapak Ibu rekan-rekan perawat atau para mahasiswa yang lagi belajar bila punya sumber lain boleh share disini ya Bu Arti belum menemukan kemudian kualifikasi pendidikan jenjangnya apa SD atau D3, S1, S2, Doktora saya belum menemukan gitu ya kemudian bila dilihat dari standar pelayanan minimal yang ingin dicapai targetnya mahasis sebatas screening aduh saya salah ketik ya ini meleset ini kipennya sedikit dan jaringnya mungkin jaringnya kegedean jadi screening bukan screening screening kesehatan yang biasanya dinamakan penjaringan kalau di Puskesmas pada siswa-siswa baru SD kelas 1 TK yang baru ya kemudian SMP kelas 1 SMA kelas 1 nanti kalau SD biasanya kelas 5 juga ada penjaringan lagi pengalaman sih seperti itu terus emang perannya apa kita kalau secara secara konsep ya apa sih perannya ada banyak sebetulnya ada 7 direct caregiver ini seperti biasa di lapangan di rumah sakit direct caregiver ada yang sakit treatment ada yang sederak treatment siapa mau guru yang sakit mau anak yang sakit mau petugas kantin yang sakit yaitu garapannya schoolhouse nurse sebagai cash manager dia pengelola pengelola asuhan keperawatan yang nanti dia akan apa ya akan menjadi penghubung license mungkin dengan dokternya dengan psikiaternya atau petugas yang lain yang memang menangani kesehatan anak itu jadi ya file-nya ada di dia dia nanti yang akan kemana nih anak ini merujuk dikemanain dikemanain gitu hold educator sebagai pendidik pendidik kesehatan ya edukator dia akan mengedukasi tidak hanya anaknya tapi orang tuanya edukasi bisa one by one kalau ada anak-anak khusus yang mungkin butuh pendekatan khusus ya bisa juga kelompok dan pengalaman pada saat edukasi itu kita penting banget memperhatikan tumbuh kembangnya Bapak Ibu jangan sampai metodenya salah jangan sampai medianya salah karena bila salah pilih maka outcome hasil edukasinya itu gak kelihatan ya dan lebih baik memang diintegrasikan dengan evidence best practice praktek berbasis bukti dari riset-riset yang secara kualitas evidence-nya bagus gitu saya pernah sampai gagal ya mau edukasi ke anak TK waktu itu padahal anaknya cuma 40 gitu ya maklum masih biasa masih trial dan error saya masih baru banget jadi muridnya Pak Sigir saat spesialis waktu itu dari remaja belok ke anak TK ternyata berbeda sekali suaranya lebih kenceng udah gitu saya berharap ketika ada kartun ada layar itu itu kan menarik buat mereka ternyata yang mereka lakukan bukan nonton tapi malah mereka berebut mau apa ya mainin infokusnya ya gagal total gitu kan gak bisa ternyata lebih enak dengan cara bermain dengan mereka gitu ya permainan apapun yang bisa kita modifikasi untuk edukasi itu pada anak TK tapi kalau pada remaja nanti beda lagi pada anak SD nanti beda lagi kemudian sebagai konsultan ada konsultan ada konsulor nanti di belakang ada konsulor kalau konsultan Bapak Ibu yang jadi school nurse nanti Bapak Ibu akan memberikan rekomendasi atas hasil kajian Bapak Ibu sekolah butuh aturan apa dari hasil misalnya dari hasil screening oh banyak anak-anak yang HB-nya rendah oh berarti anak-anak itu harusnya dikasih aturan biar gak jajan sembarangan kalau cuma dibilangin mak jangan jajan kan mereka gak akan mau tapi kita harus sedikit agak agak keras contohnya yaudah gerbang jangan dibuka sampai istirahat misalnya kemudian mereka harus buah bekal ke sekolah kalau tidak buah bekal mereka akan dapat catatan apa jadi bikin peraturan kayak di beberapa saat saya studi pendahuluan itu di Jakarta itu kan sudah ada beberapa sekolah yang pakai BSS BSS bekal sehat seminggu sekali B3S ya BSS bekal sehat seminggu sekali harus gizi seimbang bekalnya kemudian termasuk juga memberikan rekomendasi untuk perubahan lingkungan sehat misalnya oh kamar mandinya kurang terang atau tangganya licin itu kita punya kewenangan sebagai konsultan untuk mengajukan itu kepada kepala sekolah dan yayasan ya kalau sekolahnya swasta nah kalau konselor beda lagi bila ada siswa bila ada orang tua yang dia punya kes khusus masalah yang ya mungkin sedikit private sedikit masalahnya agak-agak rigi kalau diketahui umum itu malu misalnya atau dan sebagainya maka